Halo Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Tita Juta Di video Day Malay Part 2 Nah jadi di video kali ini Aku mau beli barang kebutuhan Di konten Harganya lumayan sampai jutaan Nah teman-teman penasaran barang apa yang aku beli Jadi tonton terus videonya Sampai selesai Nah jadi aku udah di konten Jam 8 Seperti biasa ya beres-beres Mulai dari nyapu, ngepel Dan lain-lain Nah pertama aku mau nyapu dulu Nyapu terus sampai bersih Nah kalau kalian sudah nyapu Belum hari ini Nah di luar juga teman-teman jangan lupa Cuaca hari ini cukup cerah Dan nanti aku mau berjemur Nah selanjutnya itu Aku dusting-dusting ya Debu-debu Pakai kemoceng Mulai dari depan etalase Dan juga di dalam-dalam Kayak salon dan lain-lain Nah selanjutnya aku mau Di elap pakai kanebo Supaya lebih bersih Dan lebih kinclong aja Untuk kaca etalasenya Karena kan kalau bersih juga enak dilihat Karena kalau kotor Takutnya nanti customer Kayak bilang kotor banget gitu Gak pernah dibersihin Nah jadi Kita harus selalu bersih Untuk dibagian etalase Supaya lebih menarik juga teman-teman Kalau kalian gimana Boleh ya Tulis di kolom komentar Nah selanjutnya Pengepelan Nah seperti biasa ya Teras juga jangan lupa Untuk diempel Karena biasanya suka Ada orang yang nongkrong disitu Nah ini aku memikir nih Karena nanti bakal ada Barang baru Dan lumayan besar Jadi aku mau rubah Untuk posisi tempatnya Nah mulai dari Tempat rak itu Aku Geser Ke belas sana ya Nah selesai semuanya Aku mau gelar karpet Supaya nanti Buat tiduran gitu kan Nah kalau kalian Jagain kontri itu Pasti suka tiduran kan Nah aku juga Selalu sih Nungguin kontri Pasti tiduran Nah guys Jadi kemarin itu Ada yang komen Katanya Kak liatin dong Kalau misalkan ada yang Beli atau apa Jadi teman-teman Aku itu Nge-record ya Pakai hp utama Yang ini Terus juga Kalau misalkan ada Transaksi Digipost Atau multichip Nah aku gunainnya Handphone yang ini Jadi aku juga punya ya Handphone Mungkin nantilah aku Pindahin semua data-datanya Ke handphone yang Lain gitu teman-teman ya Supaya bisa Nge-record Kalau ada pembeli gitu Nah teman-teman bisa lihat Di belakang aku Nah disitu ada Space ya Mau beli Kulkas Jadi aku rencana Mau beli kulkas Teman-teman Karena aku suka Nge-meal Terus juga Kayak Minum-minum yang seger gitu Nah biasanya aku beli Atau Pulang lu ke rumah Jadi kayak ribet aja Nah rencana Aku mau beli kulkas Teman-teman Menurut teman-teman gimana Walaupun sempit ya Tapi menurut aku Masih bisa sih Disimpan disitu Terus aku juga bisa Tiduran disini Hampir seharian penuh Aku nungguin Konter Jadi ibarat Konter itu Kayak rumah pertama Teman-teman ya Jadi Bagaimanapun Kita harus Menjadikan Konter itu Senyaman mungkin Supaya kitanya betah Terlalu rumah Mungkin Dibilangnya kayak Rumah kedua gitu Karena cuma numpang tidur Sama makan Terus sholat Nah kalau sehari-hari Aku lebih banyak Menghabiskan waktu itu Di konter Jadi aku mau Bikin konter ini Senyaman mungkin Gitu ya Teman-teman Nah kalau siang Dari jam 1 Sampai jam 4 sore Itu mataharinya Menuju ke konter aku Jadi Panas Dan akhirnya Aku pakai tirai itu Nah ini aku Mau packing Packing Kado Buat teman aku Yang di Tangerang Nikah kemarin Jadi aku belum sempat Kasih kado Tadinya aku mau Main ya Kesana Sekalian aku Mau lihat-lihat Tempat kerja aku dulu Gitu Tapi Karena keadaan Lockdown juga Jadi aku takut Kemana-mana Dan akhirnya Kado nya itu Aku kirim Lewat CNT Teman-teman Nah ini jam 5 Teman-teman Dan matahari Kayaknya udah Mulai Ini ya Aku mau Keatasin Tirainya Dan juga Sapu-sapu Di bagian Teras Depan Konter Karena lumayan Kotel juga Dan aku Mau buka paket dulu Gak banyak Cuma Dua barang aja Nah yang pertama Aku beli Remote handphone Jadi kalau misalkan Mau foto-foto Atau bikin Boomerang Di IG Itu Pakai remote aja Gitu Untuk yang suka Foto-foto selfie Ini recommended Banget sih Untuk punya Nah selanjutnya Aku beli Holder Buat handphone Ya Ini Aku gak banyak Cuma 5 aja Stok kemarin Udah abis Nah kalau Di konter teman-teman Yang kayak gini Laku atau enggak Boleh ya Tulis di kolom komentar Seperti ini Barangnya Dan ini dia Suasana sore Di tempatku Lumayan adam juga Dan biasanya Nanti ada Sunset Sebelah tanah Dan langsung aja Kita balik Lukasnya Aku pilih Yang minimalis aja Gak terlalu tinggi Antara kedua itu Yang biru dan pink Oke Tanpa lama-lama Aku pilih Yang warna pink ini Karena lucu juga Ya gambarnya Dan juga Merknya sharp Nah ini Lagi dicobain ya Mesinnya Dan udah bagus Dan selanjutnya Proses pembayaran Aku ditemenin Sama mamaku Dan ini dia Kulkasnya Sudah masuk Ke konter Tadi aku lupa Nge-record Nah ini Barang-barangnya Aku taruh lagi Ke etalase Karena tadi Sempet disimpen dulu Takutnya Pada jatuh gitu Nah ini ada yang beli Pocher ya Indosat Dan langsung aja Kita unboxing Lukasnya Nah ini Aku dibantuin Sama bapak Kan cukup Gak terlalu tinggi juga Aku pilih Yang pendek Gini Sengaja Dan aku juga Masih bisa Tiduran disitu Karena masih ada Space ya Dan ini Udah aku isi Sama Makanan seadanya Mungkin nanti Aku jualan Minuman aja Gimana menurut teman-teman Dan malem-malem Ada yang ngeborong Boneka pajangan emoji Itu dia Lagi dicobain dulu Nah teman-teman Aku capek banget Ini aku mau langsung Tutup aja Jam 9 Beresin lagi Perkabelan Nah ini Bapaknya bayar Untuk Boneka pajangan Tadi Matiin Lampu etalase Dan lipat lagi Karpetnya Simpan Ketempat semula Supaya Kalau besok itu Jadi enak Tinggal nyapu Ngepel aja Gitu teman-teman Oke guys Mungkin segitu dulu ya Video hari ini Semoga kalian terhibur Sama videoku Jangan lupa untuk bersyukur Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax